Pertanyaan ini sangat bermutu, jadi nama joger itu sebetulnya niatnya adalah menghargai orang yang banyak berjasa untuk hidup saya ketika saya di Jerman dulu Jadi saya ke Jerman itu kan dalam rangka membuang diri, karena saya dulu kuliahnya di Surabaya Itu saya tahun 86 ya itu pulang kemari, itu kan tahun 73 itu berangkat ke Jerman Kemudian dalam waktu 3 tahun itu banyak hal positif yang terjadi Di Jerman itu saya kok mengalami pertumbuhan secara mental itu luar biasa Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang memang berteman dengan kita secara tulus Dan ketulusan mereka itu salah satu yang paling menonjol adalah suportif Supportif itu men-support Nah waktu saya di sana itu, Master Gerhard itu kan sama satu sekolah sama saya di sekolah perhotelan Orang Jerman Orang Jerman Dia dengan istrinya, calon istri waktu itu, Monica namanya, Monica sendiri Tapi bahaya sekali mas saya, tapi kemudian ketika kita hampir lulus Itu saya sudah mendapat tawaran pekerjaan dari 6 hotel, hotel besar Tapi dia yang tahu, kamu jangan ambil yang itu Saya perkenalkan kamu dengan ex-boss saya, Master Brown Di dekat Stuttgart itu Oke akhirnya saya diajak ke sana, dikenalkan dan dia bilang Dia yang menjamin Ini Yosef ini orang yang benar, artinya orang yang baik, kemudian dia ramah Pokoknya dia lulusan terbaik di antara Auslander, di antara orang asing Saya katanya terbaik Nah itu menurut dia, tapi mungkin benar Nah lalu akhirnya saya ditanya oleh Mr. Brown Anda maunya kerjanya apa, sistemnya apa Mau gaji tetap, ataukah persentase Lalu saya tanya, apa bedanya Kalau gaji tetap, kamu tenang Kamu kerja banyak, kerja sedikit tetap dapat Tapi kalau kamu persentase, kamu harus kerja banyak Untuk mendapatkan hasil yang banyak Lalu saya ambil yang kedua Nah itu kelihatannya sudah mulai Ada pemikiran bahwa saya lebih suka bertanggung jawab Lebih suka merdeka Ya sebetulnya kan kepepet Jadi baru saya ingat kepepetologi itu ada desainnya yang saya bikin Oh iya Kepepetologi itu orang itu harusnya benar-benar mengalami kepepet Nanti akan muncul hal-hal yang luar biasa Tapi kan kadang-kadang kan ada orang yang sebetulnya benar-benar kepepet Tapi ada orang yang harus berimajinasi bahwa hidupnya kepepet Nah yang lebih baik itu adalah orang berimajinasi seolah-olah hidupnya kepepet Oh Jadi ketika saya mulai tahun 76 disini Lalu menjadi guide Lalu membantu di keluarga saya Pegang keuangan Tapi karena saya punya ide-ide yang kelihatannya sangat kurang berkenan untuk kakak saya Saya mengundurkan diri dari perusahaan keluarga Tapi sekarang saya diminta lagi Karena terbukti saya yang benar Karena itu kadang-kadang lepot Nah makanya perlu waktu Apapun perlu waktu Ya Makanya saya pernah menutup dua dari toko saya Karena saya membutuhkan waktu untuk mencintai diri saya Keluarga saya, anak-anak saya Itu Butuh itu Itu jangan hati-hati dengan waktu Kepepet itu luar biasa Tapi itu berdasarkan imajinasi Karena saya Tidak sungguh Sungguh kepepet Tapi saya membayangkan Saya tidak punya apa-apa Kalau itu orang tua saya kaya Itu kan orang kaya Orang tua saya Nah saya bagaimana Membuat Mengkondisikan diri saya Sampai saya itu benar-benar merasa kepepet Jadi saya sengaja waktu pertama itu tahun 80 Bulan Agustus Itu saya kepepet karena apa? Istri saya itu Melahirkan anak saya lagi Mirip saya lagi Ya kan Waduh ini kayak apa nih Kok Saya yang dulunya anak Kok bisa punya anak Ini kan Mengagetkan juga Gitu loh Ini kayak apa nih Nanti kalau dia sudah dewasa Tanya orang tuanya kerja apa Bapaknya kerja apa Lalu bilang jadi gait yang tak jelas Penghasilannya Waduh ini harus punya Nah Kebetulan ketika saya menjadi gait Nah itulah Masa inkubasinya Jadi saya melihat Kok arsok-arsok Pemilik arsok Atau pegawai-pegawai arsok Itu kebanyakan melecehkan Atau meremehkan Turis lokal Kalo ada Kalo ada datang Eh ini paling maling Kenapa orang gak tau Kadang-kadang diomongin gitu Ya 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 Cuma sikapnya kan gak bagus Ya betul Saya lihat Nah ini ceruk-ceruk untuk saya Arti suatu kesempatan untuk saya Jadi saya bilang Saya akan bikin sebuah Sejenis art shop Atau ya Dulu itu kan art embatik shop Joker pertama namanya itu Yang tidak membedakan orang Jadi bikin satu harga Jadi kalo di arsok-arsok itu kan Harganya kan Tinggi sekali Kadang-kadang Untuk ngejar dolar Sama yen Atau Deutschmark Atau lira Jadi sehingga orang-orang lokal itu kan dilemehkan Nah itu kan suatu ironi Kenapa gitu loh Nah dari samalah saya tuh mulai bikin Jadi sebetulnya gampang sekali saya tuh Mau mulai itu kalo mulai dari kecil-kecilan Jangan mulai dari besar-besaran Kalo mau mulai usaha mulai dari kecil-kecilan Sehingga bisa tumbuh jadi besar Terima kasih Terima kasih